Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kami hanya Yesus saja penolong kami yang sejati. Yesus saja yang sanggup mendengarkan seruan isi hati kami ya Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kami berdoa syafaat, memohon sesuatu kepada Tuhan. Kiranya Kau mempersiapkan kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kau beri konsentrasi yang baik hati dan pikiran hidup kami. Supaya firman Tuhan boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Memahami isi hatimu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Rauh kudus yang bekerja mengurapi setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami. Untuk kami boleh melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Samuel. Pasal yang pertama ayat 1 sama dengan ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-15 Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Tetapi Hana menjawab. Bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku, berhatikan, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Amin. Soalnya kalau kita ditanya kenapa kita berdoa. Kenapa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ada yang menjawab, sudah rutinitas kebiasaan yang sudah diajarkan kecil sejak sekolah minggu. Guru sekolah minggu kita sudah mengajarkan supaya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dari umur kita dulu, anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai orang tua. Berdoa itu rutin kebiasaan. Sama seperti kita hari Jumat, ada doa malam. Setiap hari Jumat, doa malam. Lalu ada doa perkelompok setiap hari. Semen sampai dengan hari Sabtu, bahkan hari Minggu juga ada. Kebiasaan, rutinitas seperti itu. Jadi kita berdoa. Sudah rutin itu pun juga ada yang lupa juga. Lalu berdoa, kenapa berdoa? Seperti Ibu Hana, dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dia berdoa karena ada pergumulan. Pergumulannya apa? Karena kita nanti melihat Ibu ini adalah seorang yang mandul. Jadi pergumulan apapun juga, kenapa akhirnya harus berdoa? Karena sudah tidak tahan, tidak sanggup mengatasi sendiri. Makanya kita berdoa. Yang ketiga, kenapa berdoa? Kita menyadari yang namanya kelemahan. Jadi ketika seseorang berdoa, dia menyadari dan dia mengakui bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat lemah. Lalu Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, maha kuat. Jadi ketika seseorang berdoa, dia menyadari dirinya penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Lalu yang keempat, kenapa kita berdoa seseorang? Ada yang menjawab, mencontoh Yesus dan para rasul, serta jemaat mula-mula. Kalau lebih jauh dalam perjanjian lama, para nabi, imam, umat Tuhan juga berdoa. Lalu tokoh-tokoh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seseorang yang semua juga berdoa. Bahkan jemaat Tuhan berdoa. Makanya kita berdoa. Lalu yang terakhir, ini yang sangat penting. Kenapa berdoa? Lalu yang menjawab, berdoa itu adalah perintah Alkitab. Bukankah banyak ayat, seseorang yang mengatakan, berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Berdoalah tanpa henti, dan lain sebagainya. Nah, seseorang dari 1 Samuel, pasal 1, kita melihat beberapa tokoh. Nah, ini karena bentuk cerita, jadi mesti kita lihat tokoh peranan utamanya. Di dalam ayat yang ketiga, muncullah nama yang sangat panjang. Namanya Elkanah bin Yerroham bin Eliyuh bin Tauru bin Suf dari suku Efraim. Kita kena tahu dengan nama Elkanah. Kata Alkitab, di dalam ayat yang ketiga, dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyebab, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hogni, dan Binias. Elkanah adalah seorang yang sangat saleh. Seorang bapak, seorang suami yang sangat saleh, kata Alkitab. Lalu yang kedua, ada tokoh yang namanya Hana. Kata Alkitab, mandul, sehingga ayat yang kelima, dia diperlakukan tidak adil. Coba saya bacakan ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dengan kata lain, mandul. Lalu ada lagi yang namanya Penina. Ayat yang ketujuh, dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Penina, madunya, menyakiti hati Hana, Kak, saat Hana pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan, pergi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, hatinya selalu disakiti. Nanti kita akan lihat perasaannya bagaimana. Lalu yang keempat ada Imam Eli dan kedua anaknya, Hobni dan Penias, tapi kedua anak ini disebut anak-anak Durjana, atau anak-anak Sibelial, atau anak-anak jahat itu. Kenapa? Karena dia korupsi, korban persembahan itu. Lalu ada Imam Eli, papanya Hobni dan Penias, dan menuduh Hana mabuk, karena dia berdoa tanpa suara yang keras, mulutnya komak kami. Katanya seperti itu. Sekarang kita lihat, poligami memang banyak masalah. Satu istri saja banyak masalah, apalagi dua istri, atau lebih dari dua istri. Dan kita lihat poligami yang pertama kali dalam kejadian 3.19, yaitu Lamex mempunyai dua orang istri, Ada dan Sila. Lalu Abraham, kejadian 16, dia mempunyai tiga orang istri, Sarah, Hagar, dan Ketura. Lalu Esau juga punya dua istri, yaitu Yudit dan Basmar. Dan kita menyatakan di dalam kejadian 26-34-35, dikatakan Esau ini memiliki dua istri, mendukacitakan hati Isak dan Ripka, orang tuanya. Lalu Yaakob, juga punya dua istri, ditambah dua gundiknya itu ya, Bilha dan Silva itu. Lalu Elkanah, yang kita pelajari malam hari ini, punya dua istri, yaitu Hana dan Penina. Kemudian Daud, Mikal, anaknya Saul, dengan Bersheba. Lalu Saromo, lebih banyak lagi. Jadi secara kita bisa melihat, seseorang poligami, kita lihat terjadi banyak masalah. Nah, semula, itu monogami. Satu suami, satu istri. Makanya memang Tuhan mengatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu kesatuan, ekat, kata Ibraninya. Ada dua pribadi, yaitu satu suami dan satu istri, tapi di dalam perikadian kudus, keduanya telah menjadi satu daging. Nah, ini yang disebut dengan monogami. Nah, timbul pertanyaan, kenapa, sehara-sahara, kok muncul poligami? Nah, ternyata di dalam konteks perjanjian ramah, kalau kita melihat, sehara-sahara, mengapa poligami? Karena untuk lebih banyak menghasilkan keturunan, di dalam membantu pekerjaan ayahnya, sehara-sahara. Jadi, pasti ini seorang yang sangat kaya, tangannya sangat luas, ladangnya juga sangat luas, lalu siapa yang memperkerjakan? Makanya poligami supaya punya banyak anak, lalu bekerja membantu orang tuanya, dan yang terpenting adalah keberlanjutan sisilah, keturunan dari laki-laki itu. Nah, itu konteks PR. Yang kedua, anak banyak itu, merupakan simbol dari status dan kekayaan. Jadi bagaimana supaya bisa anaknya banyak, istrinya juga banyak, supaya anaknya juga banyak. Itu menunjukkan bahwa orang itu kaya, orang itu punya status sosial yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga, kenapa poligami pada zaman itu? Karena banyak wanita yang akhirnya miskin, karena ditinggal suaminya saat berperang, lalu meninggal. Lalu para janda-janda ini bagaimana? Daripada miskin, sehara-hara kelaparan, kekurangan, maka diambillah istri, sehara-hara istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat, kenapa orang-orang PR waktu itu berpoligami. Nah, itulah alasan-alasannya. Nah, Firmal Tuhan tadi mengatakan, ayat yang kelima dan ayat yang keemang, karena dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Dengan kata lain, mandul ya, sehara-hara. Dan kita lihat lebih jauh lagi, ternyata kalau ada perempuan yang mandul itu, sehara-hara merupakan hukuman Tuhan. Kita tidak diberitahu, Hana kenapa mandul, apakah dia dihukum Tuhan. Tapi kalau kita bandingkan yang lain, Dua Samuel 6 ayat 20 sampai 23, sehara-hara, itu Mikal, anaknya Saul, yang menjadi istrinya Daud itu, dikatakan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kalau kita lihat konteksnya, sehara-hara, Daud lagi bersuka cita, membawa tabut perjanjian, pulang ke kota Daud dari rampasan Filistin. Lalu Daud bersuka cita menari-nari dengan hamba-hamba perempuan, kata Akitab. Lalu Mikal melihat, seorang raja kok sampai merendahkan diri, menghinakan dirinya dengan hamba-hamba perempuan. Lalu Mikal berkata, tidak boleh seorang raja yang terhormat, yang aku dan mulia, mau merendahkan diri bersama dengan hamba-hamba perempuan. Lalu Daud menjawab, justu di hadapan Tuhan, aku akan lebih menghinakan diriku lagi bersama-sama dengan hamba-hamba perempuan ini. Nah setelah itu, seolah-olah Akitab berkata, Mikal dihukum oleh Tuhan, sehingga tidak mendapatkan anak sampai pada hari matinya. Lalu, Luka 1 A25, juga awalnya mandul seolah-olah. Itu merupakan air. Jadi kalau perempuan pada masa PL, tidak punya anak, itu aib. Sampai-sampai Elisabeth berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ketika punya anak yang namanya Yonis Pembaptis, di usia yang sangat tua, dia berkata, sekarang ia berkenan, Tuhan berkenan menghapuskan aibku di depan banyak orang. Sojara Are, atau Alkitab, Sarah, juga mandul. Sehingga kejadian 16, ayat 1, sampai dengan ayat yang kelima, dipandang rendah oleh agar. Agar memandang rendah akan nyonya, coba perhatikan, lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kudirita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberi hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja tahu bahwa ia mengandung, perhatikan seolah-olah, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan kau. Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan perempuan-perempuan pada masa itu, ibu-ibu istri-istri pada saat itu ketika tidak memiliki anak, direndahkan merupakan hukuman Tuhan, anggapan secara umum, dan juga merupakan aib secara-secara. Mari kita lihat Hana. Karena mandul, Alkitab mengatakan dia diperlakukan yang berbeda. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anak yang laki-laki, dan perempuan masing-masing sebagian. Berarti banyak ini. Istrinya Penina, istri yang kedua, dengan anak-anaknya. Masing-masing sebagian. Berarti kalau di jumlah itu banyak. Tapi yang kelima, meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Berarti kan. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi sebagai seorang suami juga, memandang istrinya, karena kandungannya telah ditutup oleh Tuhan, atau mandul, makanya hanya diberi satu bagian, atau sedikit dibanding dengan Penina yang punya banyak anak itu. Lalu timbul perasaan Hana bagaimana? Kalau diperlakukan seperti itu, bagaimana? Betapa sakit hati? Bahkan terus-menerus, kata Alkitab, dia disakiti hatinya. Lalu yang kedua, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan ayat yang ketujuh. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan dari tahun ke tahun. Bapak-Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah ini penderitaan batin, penderitaan hati, yang di dalam, yang kata Firmal Tuhan tadi, hati yang tersakiti, lama, tahunan, terus-menerus seperti itu. Kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya itu menimpa kita semua, apa yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini, Firmal Tuhan mengajarkan pada setiap kita, yang dilakukan oleh Hana, tidak minta pembelaan pelindungan dari suaminya, tidak minta pembelaan pelindungan dari orang lain, tapi justru dia datang kepada Tuhan, dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, di dalam ayat yang kelima. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Allah mendengar isi doa dari Ibu Hana. Mengapa? Malam hari ini juga kita percaya, kita juga yakin, kita juga meminta, supaya Allah juga mendengarkan isi doa kita. Bapak-Ibu Saudara, kenapa? Bukan mendengarkan isi doa kita. Mendengarkan isi doa Hana. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Perhatikan di situ. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di sirup, berdiri di Lahana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu, baik suci Tuhan, ayat 10, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak-Ibu, doa yang didengar oleh Tuhan ternyata doa yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangisan. Kenapa Saudara? Lina selalu menyakiti hati Hana, supaya hati Hana itu gusar karena Hana mandu, dinamanya yang ke-6. Bapak-Ibu Saudara kita bisa melihat. Ketika ada persoalan, pergumulan, seperti yang dialami oleh Hana, hatinya pedih, kemudian dia ungkapkan di hadapan Tuhan, air matanya menetes keluar, maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan mendengarkannya. Kita hubungkan dengan Masul 56, ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Sengsaraku Tuhan yang menghitung, air mataku telah ku taruh ke dalam kirbatmu. Engkau adalah Tuhan, hatiku yang hancur, engkau yang tahu, maka aku percaya kepadamu. Itu yang dikatakan oleh pemasmur. Ternyata ketika seseorang, ketika mengalami kepedihan dan tangisan, ketika air matanya dicurahkan di hadapan Tuhan, maka air mata kita itu bagaikan ditampung di dalam sebuah kirbat. Kirbat itu adalah tempatnya air anggur. Kita bisa melihat, bukankah ini satu kebanggaan. Air mata kita tidak tumpah dengan sia-sia. Tetapi ketika seseorang hatinya hancur, air matanya bagaikan air anggur yang dilimpahkan, ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Saudara, bukan berfokus kepada air matanya. Bukan berfokus kepada kesedihannya. Bukan berfokus kepada tangisannya. Seharusnya air mata yang keluar dari mata kita itu seharusnya menggerakkan keyakinan kita lebih lagi akan Tuhan. Serikali kita lupa, fokusnya kepada masalah, sehingga terus susah dan sedih di sana. Tapi hari ini kita belajar. Seperti Ibu Hana, di dalam kesusahannya, air matanya seharusnya menggerakkan keyakinannya lebih lagi, kuat lagi, teguh lagi hanya kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan Yesus. Ketika di Taman Gaismani, Dia berdoa. Dalam luka 22 yang ke-44, semakin harus bertekun di dalam doa. Dan lihat ketika berdoa dengan penuh kesungguhan seperti itu. Memang Tuhan mengatakan, ada malekat Tuhan turun dari surga dan memberi kekuatan kepada Yesus. Apakah doanya amin ketika Yesus kuat? Seharusnya tidak. Tetapi justru kita mengatakan, Dia semakin lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Karena ada kekuatan malekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh lagi berdoa. Seringkali kita setelah nyaman, seharusnya kuat, mungkin amin. Tapi Yesus sebaliknya. Bukan amin atau selesai doanya. Tapi justru, Dia semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Jadi yang pertama, kenapa Allah mendengar isi doa kita? Karena doa yang kita panjatkan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangisan. Seperti Ibu Hana. Yang kedua, secara. Di ayat yang ke-11 dikatakan. Kemudian bernasalah Ia, yaitu Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua, doa disertai dengan nasar. Kata nasar, kata lainnya adalah janji. Kalau kita lihat hukum tentang nasar, di punggung 2, pasal 5, 3-6, yang namanya nasar atau janji itu harus ditepati. Ada yang berkata, itu zaman PL. Kalau zaman perjanjian baru, Pak, kalau bernasar lalu nggak ditepati, apa yang terjadi? Kenapa kalau sampai bernasar, tapi tidak ditepati? Itu masalahnya. Kalau nasarnya itu salah, janjinya itu salah, tidak mungkin ditepati, tidak akan ditepati, sebenarnya nggak apa-apa. Satu contoh, ketika Raja Herodes masih ingat, dia bernasar berjanji di hadapan tamu-tamunya kepada keponakannya yang menari, menyukakan hati Herodes. Kemudian Herodes berkata kepada keponakannya itu, apa saja yang kau minta nanti, aku berikan kepadamu, bahkan setengah dari kerajaanku pun, kuberikan kepadamu. Ternyata anak ini ngomong sama ibunya, minta apa? Karena Om Herodes berjanji akan memberikan hadiah di hadapan pembesar-pembesarnya. Nah, karena dengki ili dengan Yohanus Pembaptis, akhirnya mamanya berkata, kamu minta saja kepala Yohanus Pembaptis di sebuah talam. Ya, secara raya, kepala yang terpotong itu. Nah, karena Herodes seorang yang gensi, tidak mau mempermalukan dirinya di hadapan tamu-tamunya, maka akhirnya dia menepati Nasarnya dengan memenggal kepala Yohanus Pembaptis. Nah, ini bertentangan dengan hukum moral etika, harusnya Nasar yang seperti ini enggak dilakukan sebenarnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena merugikan orang lain, mengorbankan nyawa orang lain. Nah, itu kalau dalam konteks perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama, Nasar memang seperti hutang harus dibayar dan harus ditepati. Makanya pengkutbah berkata, jangan buru-buru engkau benasar kalau engkau tidak bisa menepatinya. Lebih baik engkau tidak benasar dan itu tidak berdosa ketika engkau tidak menepatinya. Lalu yang kedua, jangan sampai benasar itu untuk, seringkali orang berpikir, menyuap Tuhan, melobi Tuhan, membujuk Tuhan. Aku berjanji ini supaya Tuhan kabulkan, Tuhan jawab segala seruan doaku. Ini juga salah. Jadi, nasarnya yang benar bagaimana? Tadi nasarnya adalah, kalau engkau memberikan seorang anak laki-laki bagi hambamu ini, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Ibu Hana bernasar di hadapan Tuhan seperti itu. Kalau engkau memberikan seorang anak laki-laki bagiku, maka anak itu akan kupersembahkan kepada Tuhan seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya ini lepas dari nasar. Kenapa? Anak laki-laki itu tadi adalah anak sulung dan menurut hukum Torah. Anak sulung itu adalah miliknya Tuhan. Jadi otomatis. Jadi yang kedua kita bisa melihat, karena anak sulung adalah milik Tuhan, maka otomatis diserahkan kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain. Apapun yang kita miliki, sebenarnya itu kan hanya titipan, sebenarnya itu adalah miliknya Tuhan. Kalau menyadari itu, Bapak-Ibu, pasti kita dibuat semakin rendah hati. Kenapa? Apa yang kita bisa banggakan, kita sombongkan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, boleh bernasar, tapi bukan untuk supaya Tuhan berbelas kasihan atas kita untuk membujuk dan merayu Tuhan, supaya Tuhan melakukan seperti apa yang kita inginkan, dan bukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat esensi dari doa. Hari Minggu kemarin sudah dikutbahkan, bahwa esensi doa harusnya membawa saya dan saudara semakin mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau Tuhan mengabulkan doa kita, puji Tuhan, berarti doa kita sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, ayat 12 sama dengan ayat 13. Ibu Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan doanya. Coba 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamata-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Yang ketiga, Allah mendengar isi doanya seruan hatinya, walaupun dikatakan doanya dengan suara kecil atau suara yang tidak kedengaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih luna Tuhan, doa sebenarnya kita panjatkan kepada Tuhan. Karena mulutnya komat kamit, maka Imam Eli mengatakan, engkau mabuk ya? Kebanyakan minum engkau, tetapi Hana menjawab tidak. Kalau kita lihat Matus 6, ayat 5-8, hanya Allah memang yang layak mendengar seruan doa kita. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu rapat-rapat, hanya engkau dan Bapakmu yang di surga. Hanya engkau yang berdoa dan Bapakmu yang di surga, yang mendengarnya di tempat yang tersembunyi itu. Seringkali, Saudara, kita doa dengan suara kencang, keras. Artinya apa, Saudara? Doanya sama Tuhan, ngomongnya sama orang, Saudara. Nah, hari ini yang ketiga, Tuhan mengajarkan pada setiap kita, di dalam doa pribadi kita, biarlah kita doa dengan suara pelan, suara kecil, seolah-olah memang hanya layak Tuhan saja yang mendengar seruan doa kita. Saudara-saudara. Ini prinsip yang ketiga, bagian yang sangat penting, dan Ibu Hana lakukan itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-19, disitu dikatakan, keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetupu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Perhatikan, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Yang keempat, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan penyembahan. Apa artinya penyembahan? Sebenarnya bukan seperti gereja kita atau gereja pentakosa pada umumnya, karismatik pada umumnya, yang melakukan penyembahan di tengah ujian, lalu penyembahan, doa. Seolah-olah kita bagi-bagi, kita pisah-pisahkan. Tapi sebenarnya di dalam doa itu ada unsur penyembahannya. Di dalam ujian pun juga ada unsur penyembahannya, juga ada unsur doanya. Sebenarnya itu include, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Nah, kalau begitu apa artinya? Doa yang disertai dengan penyembahan adalah doa yang disertai dengan penyerahan diri. Penyerahan hidup. Ibu Hana berserah kepada Tuhan. Makanya dikatakan lalu sujud menyembah. Ketika dia mengangkat tangannya, dengan segenap hati, setia menyembah Tuhan. Tuhan yang turun tangan. membela umatnya. Dan yang kedua, apa arti doa dengan penyembahan? Doa yang disertai dengan kerendahan hati. Ingat yang diumpamakan Tuhan Yesus. Ada dua orang berdoa di Baik Suci. Yang satu orang parisi, yang satunya lagi pemungut, cukai. Ingat, Bapak-Ibu Saudara, orang parisi itu berdoa dengan menengadah wajahnya. Menghadap surga, menghadap Allah. Lalu di dalam doanya sebenarnya ingin dibenarkan apa yang sebuah dia lakukan. Dia berkata apa? Tuhan, aku tidak seperti orang itu. Pemungu cukai dan orang berdosa. Aku memberikan persembahan. Aku ini itu dan lain sebagainya. Intinya, aku tidak sama seperti mereka. Ini bukan doa penuh dengan penyembahan. Bukan doa penuh dengan penyerahan. Bukan doa yang penuh dengan kerendahan hati. Tidak. Ini doa yang sangat sombong. Tapi sebaliknya, pengungu cukai berdoa. Dia tidak berani menghadap Tuhan. Bahkan berdiri jauh-jauh dari altar. Kalau orang parisi berdoa dekat dengan altar, dekat dengan ruang kudus itu. Tapi pengungu cukai berdiri jauh-jauh. Lalu dia tidak berani menengadah wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sambil menepuk dadanya. Dan dia berkata, doanya simpel. Ampuni aku. Aku orang berdosa. Dia tidak perlu mengatakan pembelaannya. Menyatakan seperti orang parisi. Karena Tuhan adalah Allah yang mahatau. Yang lebih tahu daripada orang. Makanya Tuhan mengatakan, dari dua orang ini, mana yang doanya dibenarkan oleh Tuhan. Sikap yang dibenarkan oleh Bapak yang disurga. Doa orang pemungu cukai. Yang penuh dengan penyerahan. Yang penuh dengan kerendahan hati. Doanya yang bagirkan penyembahannya itu. Itu yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi pada malam hari ini, biarlah kita mengontoh apa yang dilakukan oleh Hana di dalam doanya. Allah mendengarkan isi hatinya. Curahan isi hatinya. Allah mendengarkan doanya. Kenapa? Karena disampaikan dengan hati yang pedih dan menangis. Karena didasarkan dengan nasar. Yang baik, sejauh-jauh. Bukan untuk membujuk Tuhan, merayu Tuhan untuk melakukan keinginannya. Tidak. Tapi tetap ganda Tuhan, keinginan Tuhan yang terjadi. Doa dengan suara yang sangat pelan. Dan doa dengan penyembahan. Malam hari ini, kita boleh mengoreksi diri kita. Apa yang sedang kita bergumulkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kalau isi hati doa kita ingin dikabungkan oleh Tuhan. Biarlah kita seperti Hana yang berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa syafa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran pemamu pada malam hari ini. Kami sudah belajar dari doa Ibu Hana. Ketika mengalami pergumulan tidak memiliki seorang anak. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Karena didasarkan dengan penyerahan. Didasarkan dengan kerendahan hati. Didasarkan dengan penyembahan. Didasarkan dengan tangisan dan air mata. Didasarkan dengan penuh kesungguhan. Dan penuh iman kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Engkau menolong setiap kami. Kami tidak tahu hal-hal apa. Pergumulan apa yang dihadapi oleh jemaatmu pada malam hari ini. Kiranya Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah setiap kami menadani Ibu Hana yang berdoa. Penuh dengan penyerahan. Penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.